Jihan sama si Raffi dong, ditemuin. Apa sih spesialnya kita ya? Ya saya juga gak tau. Gak ketemu si Raffi? Iya. Sepuluh tahun ada? Lebih. Lebih ya? Oh lama juga dong? Coba liat siapa-siapa mana? Nah. Jadi dia tenaga medis disana. Bagian apa kamar mayat ya? Halo teman semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdul Isman. Hari ini saya bersama sahabat-sahabat yang banyak banget subscriber itu minta mereka dipertemukan kembali. Gak usah lama-lama langsung aja. Jihan sama Raffi. Tuh 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 permintaan kalian tuh. Emang banyak kak? Banyak minta kak. Ini Jihan sama si Raffi dong ditemuin. Apa sih spesialnya kita ya? Ya saya juga gak tau sih. Perasaan sih gak ada spesial-spesialnya. Makanya. Cuman yang gak tau bagus aja view-nya. Ariel. Kamu kok bisa kesini? Kamu kan harusnya belajar. Kalo Mami tau kamu bakalan dimarahin loh. Makasih ya udah mau nyambetin waktu loh. Salah-salah. Apalagi Raffi udah konten berapa nih? Ketiga ya kita ya? Kesekian lah ya pokoknya. Lebih banyak. Kalo misalnya dihitung yang reuni per konten. Per konten ya udah ada iya udah. Udah banyak ya. Udah banyak ya. Udah banyak lah. Kalo Jihan ini kita yang kedua kali. Melody. Kedua. Oh Mikan Sena tuh masuk gak? Oh Mikan Sena masuk ya. Mikan Sena dia ada. Yang ketiga. Tapi itu hanya sebentar. Iya bener. Tapi ngomong-ngomong kamu lihat gak? Kita kemaren. Reunian. Lihat dong. Kenapa sih gak bisa dateng? Karena emang pas banget. Di tempat kerja juga ada reuni. Eh reuni ya. Ada book bar. Jadi waktunya. Ngepas ya udah. Oh jadi bela-belain tempat kerja. Ada reuni ketemu temen-temen lama. Cukup tau gak apa. Kabar sih karena kamu megang keuangan ya? Gede. Kayaknya lah kalau yang megang keuangan gak dateng. Bubar itu acara buber. Siapa yang mau bayar. Siapa yang mau bayar. Raffi, Raffi apa kabar? Alhamdulillah sehat kak. Lagi sibuk apa sekarang? Tapi bahasa. Kamu banyak baik-baik saja kan. Oh iya itu perlu diklarifikasi nih. Makanya? Ini perlu diklarifikasi. Bukan berarti gak ada apa-apa kan. Hubungan gak baik dengan salah salah. Mungkinkah ada hubungan baik dan gak baik dengan salah seorang teman disana. Berarti gak ada ya? Gak enak. Gak enak. Harsetnya tambah Shena nih. Pasti. Itu bisa lanjut. Ganti berubah jadi channel gosik. Eh tapi ngomong-ngomong sih ini lebih bocor sekarang ya. Daripada dulu sama si Salsa ya. Dia lebih ini ya. Kemarin waktu awal dia ini banget loh. karena gak ada yang bisa diomongin tapi gini Raffi, awalnya tuh si Raffi kan diem orangnya harus dipancing Jihan, Jihan juga diem nih, nyambung gak ya nyambung-nyambungin aja deh, nyambung ternyata bisa-bisa aja, masuk-masuk aja, rame-rame aja kan iya dong berarti memang gak ada masalah apa-apa ya sebenernya ya udah memang gak bisa aja waktu itu kan tapi kan sempet ngasih tau juga, kalau aku yang bisa dateng ya kak ngasih tau gak sih, enggak ya masih tau oh ngasih tau ya, lupa oke, ini sekarang aku mau nanya nih ini pertemuan kalian pertama kalinya setelah lama gak ketemu atau gimana? iya kalau sama Jihan iyalah, sama yang lain aja pun sama kok apalagi sama Jihan sama Jihan lebih lama lagi? lebih lama lagi kayaknya deh iya karena kan SMA aku ngasih di Genta Raffi udah enggak? iya Raffi sama anak luar cuy, MD mainnya Genta md dia bro iya kelasnya udah jadi lebih lama gak ketemu Raffi sebenernya dibanding sama Farhan Farhan, Arnold, Senang, Salsan oh lebih lama gak ketemu si Raffi iya 10 tahun ada? lebih kayaknya iya lama juga dong? terakhir tuh SMP enggak lah Jihan kan? iya enggak maksudnya Jihan bukan Jihan Jihan judul SD ya Jihan judul maksudnya SD kelas 6 kalau gak salah SD kelas 6? SMP awal-awal tuh tapi udah gak Jihan dan kayaknya udah jarang tuh kita ketemu 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 lagi maksudnya kalau dulu kan ya orangnya rolling tuh dia-dia doang kan gua sama lu atau enggak gua sama Salsa lu sama Salsa Arnold, Farhan gitu nah ini tuh udah jarang kita ketemu ketemu lagi SMP nah terus abis itu setelah itu kalau gak salah udah jarang kan Genta tuh haa udah gak terlalu tahun berapa ya? 2009-an hampir 2010 2010? 2010 tuh sempet vakum? nah itu berarti Kak 2010 tuh vakum setahun kalau gak salah satu setengah itu bener-bener gak produksi apa-apa? sejak yang pindah ke Mekarsari itu baru itu udah gak ketemu lagi sama Raffi iya bener oh lama dong gak harus 10 tahun lebih dong gua tuh sempet yang terakhir-terakhir di Genta tuh kalau dulu kan Kak kalau misalnya ada proyekan gitu ya biasanya Parse tuh Cangarsat yang nelpon kan Cangarsat iya pasti kita briefingnya langsung ke kantor ke Jambore tuh hmm sama sama makan sekalian fitting kalau misalnya kolosal pasti kan kita harus fitting kostum tuh betul betul nah setelah pindah ke Mekarsari gua udah gak pernah dan kebetulan eme semakin kesini kolosal dulu kan semakin jarang tuh iya maksudnya udah udah nggak sesering dulu gitu jadi kalau misal pun kita syuting ada film apa projekan baru ya udah nggak pakai fitting-fitting baju lagi gitu karena langsung cuman dikasih tahu nih ada judulnya ini ini nih apa ceritanya begini-begini si Raffi sebagai ini dikirimin si skenario nya kirimnya baca di rumah langsung kalau kasih tek gitu aja itu berarti waktu masih SD itu udah SMP kalau SD tuh masih intens sama Genta masih lumayan intens cuman pas udah kelas 6 menuju ke SMP tuh kan karena waktu itu UN juga UN MPA SD tuh jadi sempet kita kayak longgarin dulu sebentar kita udah ngomong sama pihak kantor kan sebelum UN aku sama Raffi tuh udah libur dan kebetulan Juhan hampir semuanya tuh sangkatan gue Jihan Sena Farhan yang beda tuh Arnold Salsa geser itu dibawah itu dibawah Arnold di atas Oh jadi kalian bener-bener satu satu angkatan dari situ udah mulai nggak ketemu tuh ya udah mulai sudah mulai jarang udah mulai jarang selama nggak ketemu masih ini kasih suka kepo IG gak sih ini sih ini gimana sih kabarnya sekarang pengen tahu deh gua gitu nah gua tuh terakhir yang bener-bener yang bener-bener follow-followan tuh semenjak yang itu yang reuni itu Oh yang kalian yang di abnormal itu yang gua nggak bisa datang waktu itu nah terus karena mereka bikin grup kan terus mereka bikin foto-fosan story gitu banyak kan IGnya diteki-tekiin akhirnya gua follow-followin deh baru disitu nah kalau Jihan sendiri suka kepo nggak sih ke temen-temen dulu tuh yang dulu apa segala macem gimana sih sekarang kalau sebelum ketemu langsung sih enggak enggak ya bener-bener enggak ya cuman setelah udah ketemu langsung jadi penasaran juga kalau ketemu terus kan kalau apalagi semenjak dikepat sama pemain yang lain gimana ya kamu sekarang juga entah buana silaturami keliling ke semuanya cuman paling bedanya dengan dulu mungkin kalau bisa udah dibilang agak-agak introvert ya enggak terlalu enggak terlalu suka untuk ini gitu loh ya cuman sekarang kan lebih ini apa kabar ya ini apa kabar ya ini apa kabar ya jadi lebih nyari lebih dan ada pembahasan dan ada pembahasan ini seru nih bahasnya dan ada cuan iya enggak maksudnya kalau misalnya apalagi kalau ada gosip loh tapi keponya di hal yang baik tapi kalau ada gosip kalau kalau ada gosip anak-anak gendok wuuh kepo banget saya oh gitu iya eh sini lagi rame nih apa gosipnya oh berarti cocok bikin kontennya kayak gini gitu iya jadi wuih rame nih gosip ini contoh contoh kemarin Coki selingkuh nah sikat klarifikasi kita tanya nih dia nih bener atau enggak gitu apalagi jadi tukang mie goreng ya jual nasi goreng padahal dia jualan pakai kaos oblong di warungnya dia cuman media memberitakan jadi tukang nasi goreng gitu tapi hal-hal menarik yang di temen-temen kita yang orang-orang tuh ya tidak ngeh atau tidak melihatnya ya aku coba buat angkat gitu loh iya bener loh itu pemain anak kecil belum ada iya pemain anak kecil belum ada mungkin nanti amit-amit ya nggak bisa ke Rafi buat kasus atau apa-apa jangan sayang tiba-tiba sih geser apa gitu kan kenapa-kenapa gitu kan udah dah bener jadi ngacong kalian udah lama nggak ketemu nih jian cenderin lihat Rafi sekarang gimana penampilannya berubah dulu kan Rafi nggak pakai kacamata yang pakai kacamata kan dari kecil aku oh iya jian emang dari kecil ya dari kecil dari SD udah pakai jadi ngelihat Rafi pakai kacamata beda ya coba dibuka bro balet tetep dulu kan Rafi nggak berewokan iya iya yang paling beda apa pulit ya iya lah hitam dan Rafi tolong diituin pik tayang Rafi yang dulu bandingkan dengan sekarang oh di sini tadi lihat sedikit wah putih banget ini kenapa iya sekarang jadi begini wow tapi udah ceritakan Rafi di vlog masuk masuk main bola apa segala macam tapi coba lu masih jadi artis hitam ini kalau sekarang kenyong nggak sih kenyong nggak sih aset ya kan ya sama aja kalau misalnya kayak kita mau balapan mobil yang kita urus mobilnya doang iya dong ya kan yang kita lebih luangkan waktunya kesitu karena itu ya aset kita buat menangkan gitu kan benar misalnya setting ya juga kayak gitu artinya ke badan kita karena emang ini yang kita jual gitu maksudnya bukan jual secara negatif ya secara itunya gitu iya iya bener 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 nah Rafi sendiri lu ngelihat Jihan gimana sekarang? pasti berubah pasti berubah iya lumayan cukup berubah apa perubahannya di Jihan? apa makin subur wah parah loh wah udah hombong oh belum enggak belum dulu nggak pake hijab kan oh itu nggak hijab lebih dewasa lah hmm ya emang iya juga sih dulu masih kecil banget kan tapi dulu waktu dia masih kecil dewasa juga gak sih maksudnya diantara yang lainnya atau lebih pendiem emang pendiem dia enggak emang dari dulu beda ya sama Salsa sama Saina dari itu beda ikut tim Hore itu iya anak Maitan anak Maitan triak-triak mulu oh kalau Jihan yang dari kecil pendiem aja emang anteng anteng itu pendiem introvert atau gimana? enggak sih enggak tau ya maksudnya walaupun udah lama kenal tapi emang gak se-heboh itu anaknya gitu oh mungkin kalau diajak ngobrol ayo ngobrol gitu ya kalau enggak ada yang ngobrol ya gue baca buku aja deh iya enggak baca buku enggak maksudnya udah diem aja gitu kalau ada gue sih nimbung kalau ada gosip Jihan itu diem tapi mendengarkan iya bener-bener aku tinggi pendengar soalnya harus update iya jadi kan gak boleh berat sebelah ya kan harus denger dua-duanya kiri-kanan itu Fi ini Raffi nih Raffi rambut lu gondrong sekarang? enggak enggak gondrong cuma otw karena karena G buka dulu buka dulu coba lihat sama-sama nah kenapa kok gak dicukur kan rambut itu kan nickel parah Kak ah nickel? jadi kalau misalnya pendek harus motongnya tuh harus gak bisa gak boleh telat gitu kalau enggak udah aneh deh gitu nah terus jadi pilihannya gue cuma dua nih karena lagi apa PPKM pandemi gini terus nyokap kan lagi ribet tuh bukan ribet sih maksudnya lebih lebih yang kayak ketakutan apa segala macem di rumah tuh beli clipper nih clipper buat potong rambut nah itu buat bokap sama buat kakak ipar gue kan jadi mereka kan kalau misalnya lagi mau motong sekiranya udah gak rapi yaudah potong-potongnya botak gitu nah pilihan gue cuma itu kalau potong botak ya udahlah udah gue gondrongin aja deh dulu sekalian ya daripada botak ya? iya males banget mendingan udah gitu aja dulu tapi tapi sampe sekarang gak berribut nyukur ketungan nyukur itu gimana sih? sebenernya gue pribadinya enggak cuma nyokap lebih yang worry apalagi di rumah gue kan tuh rameka banyak anak kecil maksudnya di rumah gue tuh ada dua ada ades pupu gue yang masih umur 4 tahunan sama ponakan gue yang masih umur 2 tahun lebih jadi kalau misalnya gue keluar main kemana nah sementara yang dirumah yang dua yang keluar paling sering keluar tuh gue dibanding yang lainnya misalnya gue main ketemu temen atau enggak ada urusan apa segala macam meeting gitu-gitu yang paling sering keluar tuh gue kebetulan kakak gue sama kakak ipar gue tuh wefa udah setahun lebih wefa dia jadi emang keluar tuh ya cuman kalau ada sesuatu yang urgent aja iya iya beli apa beli ini beli itu karena kalau gue pengen motong rambut bilang nyokap udah gak usah deh ntar aja daripada amit-amit kenapa-napa udah ntar aja kalau misalnya potong potongnya sendiri botak dong siapa lagi yang bisa motongin kan paling motongnya nyokap gue juga terseret udah gitu udah atas kemarin gue kemarin coba motongin bokap udah beli alat udah apa segala macem mungkin emangnya dasarnya buka-buka ternyata mesin cukur itu mesin cukur itu ya mesin cukur itu kan dipakai cuma zet 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 gitu kan gue enggak gue nyalain terus sampai kebakar serius gue gak tau kan gue dikit-dikit ukur gini panas gak tau jadi pesinya gak boleh nyala terus kan zet 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 terus diganti apa segala macem diseratin dipakai terus aja panas kebakar akhirnya tapi dengan penampilan seperti ini masalahnya beda gak sih? beda-beda aja karena gue pernah gondrong oh pernah pernah gondrong jadi udah tau nih proses jeleknya nih emang ini lagi proses ngeselin-ngeselinnya nih proses nangbung gitu kan bener-bener itu kalau misalnya mau otw gondrong tuh gak enaknya disitu jadi pengennya cepetan ke gitu kan setidaknya biar keliatan rapi dikit gitu kalau ini kan nangbung gak bisa dipapain gitu loh kak iya yaudah tutupin aja deh pake topi tapi emang bener sobat janjian sama raffi ini susah-susah gampang sebenernya itu udah janjian udah lama kemarin apa salsan lagi kan salsan dulu jihan udah oke oke kak aku aman nih segala macem raffinya masih apa pandemi apa segala macem ya tapi emang gak bisa kesalahan juga memang kondisinya juga iya soalnya ditambah lagi kakak bulan depan mau lahiran kak mau lahiran kak jadi makin worry tuh lu gak usah kemana-mana dulu deh ini 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 katanya mereka kan makanya yaudah dia coba ngertiin dulu deh makanya gue dikandangin udah hampir 2 bulan lebih berarti ini baru keluar? maksudnya keluar yang main bener-bener ya baru ini baru ini nah kalo jihan sendiri kerjanya gimana? enggak enggak WFH masih tetep kerja kan mobile oh iya masih kerja biasa begitu? iya kamu kerja di? karena tenaga medis oh tenaga medis iya jadi memang dibutuhkan iya tenaga medis kita bahaya nih kak jihan ini tenaga medis di salah satu rumah sakit ternama lah di Jakarta di rumah sakit apa jihan? di rumah sakit pusat jantung di rumah sakit pusat jantung pusat jantung jadi dia tenaga medis disana bagian apa? kamar mayat ya? apa dia? yang jaga kamar mayat oh bukan jelasin dong di bagian apa? di bagian ICU ICU oh ICU kan yang jaga mayat ya? eh jaga mayat bukan 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 yang lawar mayat ya lebih enak mana? dunia entertain atau kerja kayak sekarang? sebenernya plus minus sih dua-duanya kalo syuting kan lebih terforsir di waktu ya iya namanya orang syuting kan gak ada waktu tetapnya tuh gak kayak orang kerjain 9 to 5 iya syuting kan gak ada gak ada waktu-waktu kayak gitu iya bedanya sih cuman disitu capeknya sama sama-sama capek ya? sama-sama capek cuman beda di waktunya aja kalo kerja kan lebih terstruktur nih Senin sampai Jumlah jam sekian masuk jam sekian pulang kalo syuting kan enggak nah kadang malam minggu di calling suruh ke lokasi ya ke lokasi iya kan hari minggu ke lokasi ya ke lokasi kalo tiba-tiba disuruh retake harus dateng tapi kayaknya cuannya lebih gedean syuting deh hehehe aduh gimana ya tergantung tergantung pokoknya dimana dimana aja yang penting halal kan kerjaan kita penting halal dan berkah lah gitu aja iya lah begitu pokoknya yang penting berkah apapun yang kita lakukan semoga bisa menghidupi kita dan keluarga gitu aja iya betul apalagi Raffi Monica katanya apa Terima kasih telah menonton